Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang soleh dan soleha Hari ini pembelajaran matematika Tema 8 menjaga keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 3 memahami aturan keselamatan di perjalanan Kali ini kita akan belajar tentang Menentukan konversi satuan waktu Berdasarkan minggu dan hari Menentukan konversi satuan waktu Berdasarkan minggu dan hari Amatilah gambar kalender di bawah ini Tentunya kalian punya kan kalender di rumah Pernahkah kalian mengamati kalendernya? Nah disini ada contoh kalender bulan Januari Dalam kalender dalam satu bulan itu terdapat beberapa minggu ya anak-anak ya Nah satu minggu itu terdiri dari tujuh hari Sehingga kalau tujuh hari bisa dikatakan itu satu minggu Kemudian nama-nama hari yaitu ada ahad Biasanya ada yang di kalender itu ada yang menuliskan ahad atau minggu Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu Jadi terdiri dari tujuh hari Contohnya Satu Keluarga Fitri berwisata ke Pulau Bali selama dua minggu Berapa harikah keluarga Fitri berwisata ke Pulau Bali? Jawabnya Dua minggu Itu sama aja dua kali tujuh hari Karena satu minggu ada tujuh hari ya anak-anak Maka dua kali tujuh Hasilnya adalah empat belas hari Jadi keluarga Fitri berwisata ke Pulau Bali selama empat belas hari Nomor dua Anak berlatih menari selama 21 hari Berapa minggukah anak berlatih menari? Nah ini Yang diketahui adalah hari Kemudian yang ditanyakan adalah minggunya Ya anak-anak ya Jawabnya Dua puluh satu hari dibagi tujuh hari Sama dengan tiga minggu Jadi anak berlatih menari selama tiga minggu Perhatikan contoh berikut ini Nomor satu Dua minggu yang lalu Ahmad dan ayahnya menghadiri pesta Jika sekarang hari kamis Tanggal 24 Januari 2019 Hari dan tanggal berapakah Ahmad dan ayahnya menghadiri pesta Berarti dua minggu dari tanggal 24 Januari Ya anak-anak ya Kita hitung Perhatikan gambar kalender di bawah ini Yang ditunjuk yang atas ini ya Itu sekarang hari kamis tanggal 24 Januari 2019 Kemudian dua minggu Sebelumnya Maka dua minggu yang lalu Yaitu hari kamis tanggal 10 Januari 2019 Jawabnya bisa begini Dua minggu itu sama aja Dua kali tujuh hari Maka sama dengan 14 hari 24 ini diambil dari 24 Januari ya Kemudian dikurangi 14 hari Dikurangi karena sudah berlalu Maka dikurangi Hasilnya adalah 10 Jadi Ahmad dan ayahnya menghadiri pesta Pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 Nomor dua Banjir melanda perumahan di seberang sungai Mulai hari Rabu 9 Januari 2019 Banjir melanda selama satu minggu Hari dan tanggal berapa banjir berakhir Berarti ini karena Mulainya hari Rabu Dan melandanya selama satu minggu Berarti kan satu minggu ke depan dari Hari Rabu tanggal 9 Januari ini ya Kita hitung Perhatikan gambar kalender di bawah ini Nah Jawabnya Satu minggu sama dengan tujuh hari Maka sembilan tambah tujuh sama dengan enam belas Jadi banjir berakhir di hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019 Bisa dilihat ya Disesuaikan dengan kalendernya juga bisa Kalau terdapat kalender Ada gambarnya Itu juga lebih mudah ya Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video ini Tetap semangat belajar dan jaga kesehatannya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.